Cinta memang membuat orang bisa mengorbankan apa saja, bahkan agama yang telah diyakininya sejak lama. Itulah yang dilakukan oleh Jessica Mila, artis berdarah Jawa, Belanda dan Minahasa yang selama ini dikenal sebagai penganut agama Kristen, rela menjadi muhalaf dan mengenakan hijab demi menikah dengan pujaan hatinya. Calon suami Jessica adalah Al-Ghazali, putra dari musikus Ahmad Dhani. Namun ada satu halangan yang membuat pernikahannya tersendat, yakni ayah Jessica yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Ayahnya adalah seorang penyanyi band yang telah kembali ke tanah kelahirannya di Belanda. Jessica lalu berangkat ke Belanda untuk mencari ayahnya karena ia membutuhkan wali untuk pernikahannya kelan. Hanya berbekal kaset rekaman ketika masih menjadi vokalis sebuah grup band dan nama ayah, ia pergi ke Belanda untuk mencari ayahnya. Kebetulan ia bertemu dengan temannya di Belanda, Kimberly Ryder, yang bersedia membantunya. Al yang mengetahui kepergian Jessica ke Belanda menyusul calon istrinya itu. Bertiga mereka lalu menelusuri berbagai tempat di Belanda untuk menemui ayah Jessica. Oke guys, apa yang dipaparkan di atas adalah bukan cerita sebenarnya, melainkan cerita dalam film Mengejar Surga dari sutradara Bambang Rias. Dalam film ini, Jessica Mila berperan sebagai Atika. Al-Ghazali berperan sebagai Iqbal, calon suaminya. Kemudian ayah Jessica Mila, Hendrik de Jong diperankan oleh aktor senior Jeremy Thomas. dan ibunya diperankan oleh Endita. Sedangkan Kimberly Ryder berperan sebagai Fatma. Fatma itu adalah best friend-nya Atika yang diperankan oleh Jessica Mila. Dari kecil sudah temenan, sahabatan, dan pas saat dia bilang dia mau ke Amsterdam, ke Netherlands untuk mencari bapaknya, aku itu yang benar-benar nemenin dia banget, karena aku emang lagi sekolah slash kerja di sana, dan aku yang benar-benar nemenin dia ke setiap tempat, dan dia juga datang dia hidup-hidupin rumah aku, kayak best friend. Jessica Mila juga salah satu peran yang penting juga di sini, karena dia sangat senang, dia berani untuk mengambil karakter sebagai Atika, ya itu berhijau, agak agamis, dan sangat senang banget, dan ini juga pertama kali satu project dengan Jessica Mila, jadi sangat terkesan sih. Karena seorang aktor atau seorang aktris itu ingin tampil atau memberikan semaksimal mungkin kekuatan dari yang namanya kuat aktifnya kepada penonton. Sebagian besar syuting film Mengejar Surga dilakukan di Belanda. Apakah lokasi syuting yang jauh itu bisa memberikan nilai lebih kepada film ini? Tantangannya mungkin diartikulasi karena dingin, jadi kita agak fokus untuk dialog, dan tantangan satunya lagi itu pas akan nikah, karena benar-benar, jadi disitu berada mencoba-benar, lancarin satu nafas, dan itu salah satu pembelajaran sih. Jadi pengen, katanya Pakan, mau Yusul, katanya. Yang benerannya, Pakan, katanya. Bikin. Terima kasih.